Era Setiawati yang sebelumnya membuat heboh publik terkait laporannya terhadap Prof. Muradi Clark, kini mulai melunak. Era Setiawati atau Akrab di Sapa Sierra telah mencabut laporannya atas dugaan penelantaran anak oleh Prof. Muradi di KPAI. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum barunya Muhammad Halim. Dalam keterangannya, Halim mengatakan tujuan dicabutnya laporan tersebut demi kepentingan anak kliennya. Dia nggak mau anaknya terekspos, makanya dia cabut aduan itu. Kata Muhammad Halim saat dihubungi Awak Media pada minggu kemarin 11 April 2021. Namun, ketika ditanyai apakah telah ada kesepakatan antara Sierra dan pihak Prof. Muradi, Halim mengungkapkan masih akan membicarakan dengan kuasa hukum Prof. Muradi. Sementara, terkait pencabutan laporan ini, pihak guru besar umpat ini menyambutnya dengan positif. Halim mengatakan, momentum Ramadan ini harus mendapatkan hasil yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kasus ini mulai mencuat di publik kala Sierra didampingi oleh pengacaranya sebelumnya Razman Arief mendatangi KPAI untuk melaporkan Prof. Muradi. Sierra menuntut nafkah atas bayi 8 bulan dan menginginkan Prof. Muradi membiayai hingga bangku kuliah. Dalam penjelasannya, era Setiawati mengaku telah dinikahi secara siri oleh Prof. Muradi pada 2018, namun pengakuan itu dibantah pengacara yang mewakili komisaris BUMN tersebut. Terima kasih telah menonton!